Terima kasih. Berhukum sebenarnya, padahal seperti yang saya bilang tadi, dia seharusnya diperlakukan sebagai pahlawan gitu. Dan gak ada yang lebih mulia dari menyelamatkan nyawa orang, dan menyelamatkan nyawanya dia sendiri gitu. Pilihannya cuma salah satu kok yang katakanlah dalam proses tembak-tembak ini cuma satu yang bisa itu. Katakanlah seperti itu. Either dia atau yang lainnya. Nah sekarang kebetulan dia yang selamat. Dan faktanya juga terjadi juga pelecehan seksual. Hal-hal seperti itu, terus kita mau menghakimi orang yang menyelamatkan ini gitu. Bukan itu keadilan yang ada, yang diharapkan. Yang harus diterima adalah proses hukum ini segera selesai, bukan trial by the press, dan juga bukan juga dihakimi oleh orang-orang yang di jalanan sama. Sehingga kami harap semua akan bicara dan melihat tulisan yang kami sampaikan. Jadi dalam bentuk presidenis, semoga dalam konteks ini kami bisa menerankan sebaik mungkin kepada teman-teman wakitawan. Sebelumnya harus kami kualifikasi dulu, standing kami berkiri di sini dan berbicara kepada teman-teman, tadi sudah diungkapkan, adalah di dalam masyarakat Indonesia dikenal hukum padat dan diakui oleh undang-undang HAM, dan kami di sini semua adalah advokat yang bermaga hukum barat, kami katakan namanya hukum barat goyus, diberikan amanat oleh ketua pengumuan, yaitu ketua perkumpulan marga hukum barat, salah satu perkumpulan marga hukum barat, berdasarkan surat amanat penugasan dan pembelian kuasa. Jadi itu satu poin. Lantas, keterkaitan kasus ini dengan marga hukum barat apa? Ada dua hal yang kami katakan, ini bukan hanya kami ingin panggung, ingin maaf, kami harus kaya sebawah, tidak. Tetapi mungkin harus kami jelaskan, di dalam hukum adat batang, itu dikenal namanya makuling muda. Apa arti makuling muda itu? Makuling muda ini sangat dipegang oleh marga hukum barat. Saya pikir marga yang lain juga tentunya. Akhirnya apa? Kalau ada kejadian naas tragis terhadap marga hukum barat, maka darahnya-nya moyang ada di kami semua ini akan bukan saja bergejolak, tetapi nyari berbunyi, kata orang badan. Maka kami, karena makuling muda itu harus memberikan bantuan. Dan saya perlu katakan, makuling muda ini yang menjaga peradaban daripada orang batang. Oleh sebab itu, kapasitas kami adalah bukan dalam mewakili kebangkannya. Dan perlu kami kasih tahu juga, bahwa orang batang itu tidak mengenal asap seperti wang Bali. Maaf, ada sudra, kata-kata ini. Dari kami ini agak lucu. Yang penting adalah apa? Nomor. Ini saya panggil Bapak, karena nomornya adalah 16. Saya nomornya 17. Bapak ketua saya ini nomornya? 17. Dan ada yang nomor 15 ini. Jadi orang batang tidak mengenal dua atau tiga, tapi nomor itu melakukan. Nah, oleh sebab itu sebenarnya, Al-Mahum Brigadir J. Kuta Barat adalah adik kami. Adik Marga Kuta Barat. Dan kami tidak bisa berdiam saja. Kami harus melakukan sesuatu yang sangat baik dan konstruktif untuk membantu Bapak saya ini. Jadi, itulah. Supaya dimenerti. Memang itulah adat hukum batang yang harus kami jaga, ya. Oleh sebab itu, semua advokat yang berdiri di sini, bermakar kuta barat, menyatukan barisan. Melangkah, dan perlu untuk meluruskan, kalau memang ada sesuatu yang meluruskan. Pertama-tama sebelum kami mengkaji, statement kami jelas. Kami berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo yang dari awal sudah memberikan statement jelas. Mari kita kaji kata-katanya, ya. Saya harus sebutkan, bahwa tuntaskan, jangan ditutupi, terbuka, jangan sampai ada keraguan di masyarakat. catat kata-kata, jangan ditutupi, nanti akan kita berbicara, tapi bagi kami, pernyataan Presiden ini, bagaikan cahaya lili, yang menentu kami keluar dari terowongan belakang yang sangat mencekam. Positif, karena dengan begitu pernyataan Presiden, terlihat, Kak Poli gerak cepat, menonaktifkan tiga pengirang polisi dan jabatannya, dan yang penting adalah terjadinya otopsi ulang, dan kemarin terjadi peristiwa yang sangat kami berterima kasih dari Mata Kota Barat, yang atas nama Bapakku ini, bahwa adik saya sudah dimakamkan secara kepolisian. Ya, jadi itu kami ucapkan terima kasih. lantas pertanyaannya, apakah kita harus berpuas diri dengan kondisi yang tercapai hari ini? Selama 20 hari ini, seperti tadi dikatakan moderator, kami bukan diam, kami mencermati, kami mempelajari, dan kami mengkaji. Dan terdapat dua distorsi terhadap kasus ini. Dua distorsi. Distorsi pertama adalah begini, yang kami sesalkan bahwa setiap masyarakat sudah tahu adanya kecanggalan. Setuju kan? Sehingga menimbulkan syakwasangka, sehingga menimbulkan spekulasi, sehingga menimbulkan opini. pertanyaan kami baca di persitu. Kecanggalan ini akan berakhir dengan hanya kecanggalan yang memusingkan masyarakat atau tidak. Sederhana contohnya. Dengan peliputan yang sangat luar biasa, orang awam aja bingung, CCTV yang kita ngomongin ini CCTV di rumah, atau CCTV dari magelan sampai di luar rumah, misalnya. Jadi itu bergulung terus. Pertanyaannya cuma satu. Kami heran namanya di hukum kita, sudah jelas-jelas, kata-kata Pak Jokowi mengatakan jangan ditutupi, itu sebenarnya sudah ada di pasal 2212E Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Apa itu? Ini harus kami kumpulkan. Saya baca kan, Iji. Di dalam pasal 221 itu intinya mengatakan polisi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendidikan tidak boleh menutup-nutupi, tidak boleh mengalang-alangi, atau bahkan mempersukat peristiwa hidangan yang diperiksa. Saya baca kan, barang siapa setelah dilakukannya kejahatan, di sini sudah terjadi peristiwa yang ada belakang juri, dan dengan maksud untuk menutupnya, atau untuk menghalang-halangi, atau mempersuka penyelidikan dengan menyembunyikan bukti, benda, dan bekas-bekas kejahatan. Cata, kami akan berbicara kepada nanti fakta otopsi dan badan daripada adekan. Bekas-bekas kejahatan. Ini dilakukan oleh polisi yang diberikan kewenangan untuk melakukan pendidikan. kami tidak mau untuk berpolar-polar. Intinya cuma mengatakan begini, kalau memang ada namanya istilahnya obstruction of justice, teman-teman ingat ya peristiwa obstruction of justice yang terkenal sebelumnya siapa? Yaitu pengacara Freddy Yunani sewaktu kasus mewakili setiap Novanto. Saat itu tabrakan dibilang segeri papau. sehingga dia mengalang hal ini supaya jangan dilakukan proses pendidikan. Akhirnya dia masuk penjara. Ya saya menegaskan namanya obstruction of justice itu bukan hanya dilarang. Saya kalau ada anggota kami melakukan obstruction of justice proses. Karena itu sudah mengalang-alami kebenaran dalam suatu tindak didanan. Kalau polisi bagaimana? Saya katakan juga harus ini bukan polisi Okno. Kita harus katakan Okno. Nah jadi sebenarnya yang kita katakan tolong dong kita melihat daripada kita ngobrol-ngobrol kejanggalan di warung kopi semuanya akhirnya berhubungnya tidak jelas. Tolong lihat peristiwa dari tanggal 8 sampai tanggal 12 karena ini fakta nih tanggal 8 terjadi peristiwa kematian tanggal 11 ada namanya konfrensi pers dari Marbes kemudian kemudian dan juga dengan konfrensi pers dari Kak Polres saya ingin juga bertanya-tanya kok perlu sampai 2 kali ya di dalam perbedaan 2 ini jaman 1 di Kak Polres muncullah kotopsi awal ya nah kita tidak mau duduk-duduk kembali lagi jaman kita salah satunya mau kita kasih tau kepada teman-teman kami sudah membaca adanya di tanggal 8 permohonan visu reperto atau istilahnya kalau sekarang kotopsi awal itu dibuat tanggal 8 Juni dimana adik kami mengalami kematian tragis di tanggal yang sama kalau kita baca ada peraturan instruksi sewaktu meminta visu maka dia harus menyatakan kondisi jenazah pada saat itu ya dan dia di pasar 8 jelas harus menerangkan kepada dokter bagaimana kejadiannya begitu kami lihat bukti ini yang tidak mau meluduh ini saya baca 2 kali disebutkan kondisi adik kami disitu adalah kondisinya ada lagi bilang jaman 1 terlentang ada luka di dada di atasnya lagi disebut ada luka di dada tidak ada tulisan luka-luka wah ini namsir tidak hukum jelas obstruksi justice harus meriksa ada tindakan menghalang-halang di sini sehingga pada saat kontes kedua tanggal 12 Juli oleh Kapolres disebutkan berdasarkan kotopsi sementara maka yang disitu adalah luka tembak nah ini pertanyaannya satu sudah jalan keadilan sekarang kontopsi pulang ya apa ya dan dari ketua tim forensik kemarin sudah degas mengatakan adanya luka di luar dari kristi otopsi ya ada luka di luar dari sobekang ini palak ini di otak artinya sudah ada luka yang setara mata telanjang mustinya ditulis di sini otopsi ulang itu akan mengkonfirmasi untuk proses penyidikan kita gak mau mengungsan bahwa selamat 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 Terima kasih.